Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan Untuk boleh menyapa dia Menyembah dia Terlebih lagi kita masuk dalam hadiratnya Ya sejujurnya Pagi ini yang bertugas Ibu Elisabeth ya Hasudian Hari ini Saya mendapatkan Amanah Dari pembina untuk Sampaikan baik Bapak Ibu Kita langsung saja Dengan judul Ataupun tema yang Masih sama yang Dari Ibu Elisabeth ya Kita hanya melanjutkan Kita buka firman Tuhan Dari Lukas 10 Ayat 19 Dengan tema Menginjak Ular dan kalah jengking Baik jika sudah Saya bacakan untuk kita semua Demikian firman Tuhan Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa Kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking Dengan kuasa untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan Membahayakan kamu Amin ya Demikian indah firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menyapa kita Kembali dengan tema ini Apa yang Tuhan mau Dari kita Ketika Tuhan sudah memilih kita Menjadi anaknya Maka Tuhan memperlengkapi kita Dari hari ke sehari Sehingga Kita Dalam perikob ini Allah mau Kita bisa mengalahkan Segala kuasa-kuasa kegelapan Segala kuasa-kuasa Ataupun roh-roh Penguasa-penguasa di udara Sehingga kita Sebagai anak Allah Kita menjadi orang yang berkemenangan Dan kita Bisa Menjadi Telah dan menjadi contoh Buat orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Di minggu yang lalu Ibu Elizabeth jelas Sudah memaparkan Ya kenapa Ada kata Menginjak ular dan kalah jengking Kenapa tidak yang lain Ya Dikatakan karena ular adalah simbol iblis Dia adalah musuh Dan dia juga orang yang Suka bersilak lidah Itu dikatakan juga Seperti ular Jadi Ya memang Kalau pikir-pikir Sedih juga ya Ular jadi ular Jadi ini ya Sasaran gitu ya Nah tapi kita mau katakan Pada pagi hari ini Bukan itu ya Yang kita mau ambil apa Ya kita dapat dari Tema Dari firma Tuhan pada Ini Ya Baik Bapak Ibu Kayaknya feedback Oke Ya Saya lanjut ya Bapak Ibu ya Baik Oleh karena itu Bapak Ibu Pada pagi hari ini Yang perlu kita ketahui Sebenarnya Salah satu diantaranya adalah Apa sih Yang kita ketahui Tentang ular tadi Tentang iblis tadi Ya Di dalam Alkitab Bahwa dikatakan Bahwa Iblis itu adalah Dia penguasa Kerajaan kegelapan Jadi berarti Lawan dari Kerajaan terang Ataupun Kerajaan Allah Ya Jadi kalau kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita sudah hidup di dalam Kerajaan Allah Kerajaan yang terang Tapi kalau Orang yang masih di dalam Kuasa kegelapan Itu adalah Dikatakan Dikuasai oleh Kuasa-kuasa dunia Dan ada iblis Di sana Salah satunya Bapak Ibu Oleh karena itu Kita harus Mau Ya kita Akan Segera keluar Dari Tempat itu Dan oleh karena itu Pada pirman Tuhan Pagi ini dikatakan Kita harus Bertobat Jika ada Selama ini Ikatan-ikatan Roh-roh jahat Ataupun Yang selama ini Yang pernah Kita Hubungi Atau kita berhubungan Langsung Kedukun Ya Atau roh-roh Arwah nenek moyang kita Atau siapapun Itu kita harus Segera putuskan Ya Oleh karena itu Kita Cara memutuskan itu Hanya satu caranya Kita harus Berpegang penuh Berserah penuh Kepada Tuhan Ya Ketika kita Berada dalam Kuasa Kebenaran Dalam kuasa Allah Maka tidak ada Satupun Kuasa-kuasa Di dunia ini Yang dapat Menyentuh kita Ya Jadi orang Kristen itu Yang sudah lahir baru Yang sudah Membuat Di dalam hidupnya itu Yesus sebagai pusat Ataupun sebagai raja Dalam hidupnya Maka dia tidak akan bisa Kerasukan setan Ya Gak akan bisa Nah Tapi Satu hal yang kita tahu Yang kita harus ingat Kita bisa dipengaruhi oleh Jiwa dan pikiran kita Bahkan perasaan kita Nah jadi Kalau ada orang Kristen Ya udah Kristen Tapi kerasukan katanya Kadang-kadang ini Kita harus Beda tipis Ya Antara kerasukan setan Dengan Kita Depresi Ya Depresi Kita dipengaruhi oleh Pikiran kita Perasaan kita Kehendak kita Kalau kita tidak bisa Mengendalikan Maka Kita juga Bisa dikatakan Orang seperti Orang kerasukan setan Yaitu Kuasa-kuasa iblis Kuasa-kuasa Kegelapan Dan Firman Tuhan mengatakan Ya dalam Ephesus 4 ayat 17-19 Nanti Bapak Ibu bisa baca Di sana Ya Bahwa Tempat penguasaan Roh jahat adalah Di dalam pikiran manusia Ya Jadi yang pertama Diserang oleh Kuasa-kuasa kegelapan itu Adalah Pikiran kita Ya Pikiran yang negatif Pikiran yang sia-sia Pikiran yang selalu Berperasaan keburuk Nah kalau itu Kita tidak segera Putuskan Kita yang tidak Apa namanya Kita tidak berserah Kepada Tuhan Maka Itu akan bisa Membuat kita Menjadi orang yang Depresi Jadi kita harus bisa Membedakan Mana yang depresi Mana yang kerasukan setan Nah oleh karena itu Bapak Ibu Ya Jika ada kebiasaan-kebiasaan Buruk selama ini Ya itu tadi Orang misalnya Temperament Emosional Nah itu juga Harus kita buang Itu di dalam hati kita Dari dalam pikiran kita itu Bahkan penyembahan-penyembahan Berhala ya Seperti orang-orang tua kita Jaman dulu Mereka belum mengenal Tuhan Mereka menyembah di Gua-gua Ataupun di Pohon-pohon besar Contohnya Itu kita harus Segera putuskan Kenapa? Karena Allah Kita Allah yang cemburu Dia tidak mau diduakan Jadi kalau kita punya Berhala lain Penyembahan lain Maka Allah akan Membalaskan itu Kepada kita Bahkan kepada keturunan kita Sampai ketiga dan keempat Jadi segera mari kita putuskan Nah kemudian juga Yang saya mau sampaikan Agar bagaimana kita bisa terlepas Bagaimana kita Biar bisa menginjak Ular dan kalajengking tadi Ya Kita harus Yakin Dan percaya Bahwa kita Sudah menerima Kuasa kemenangan Lewat Salih Kristus Ya Jadi kalau kita Tidak percaya Kalau kita Tidak yakin Kita tidak bisa Jadi seseorang Yang Misalnya ada Mau pelepasan Ya Ada yang Kerasukan Contohnya Kalau kita Mengusirnya Dengan lembek Bapak Ibu Tidak ada otoritas Tidak ada kuasa Itu tidak akan Terjadi apa-apa Ya jadi kita harus Memang Bentak Harus memang Namanya Mengusir ya Enggak ada mengusir Hai keluar Kamu dari Orang ini Dia ini kan Anak Tuhan Eh kata setanya Oh iya Tunggu ya Aku belum selesai Dengan dia Kan gitu kan Jawabannya kan Tapi kalau kita Punya otoritas Di dalam Namanya Aku berhentahkan Engkau keluar Dari tubuh Dari roh Dari jiwa Kita sebut Namanya kan Maka dia pun Akan lari Terbirit-birit ya Dalam Firman Tuhan Dikatakan juga Di dalam Episus 4 Ede 27 Dikatakan apa Jangan beri kesempatan Kepada iblis Jadi kalau memang Kita udah tahu itu Iblis kuasa kegelapan Kuasa dunia Kita harus tengking Kita harus tolak Dari sejak dini Jangan tunggu Ntar dulu Ntar dulu Waduh Kalau sempat Sudah dirasuki Bahaya Bapak Ibu Itu tadi Bahkan sampai keturunan kita Pun bisa kena Ya Nah itu Jadi kita harus Yakin Bahwa kita Sudah diberikan Kuasa Otoritas Dari Allah yang Maha tinggi Untuk mengalahkan Itu tadi Ular Dan kalajengking Apapun itu Kuasa-kuasa dunia ini Kita bisa kalahkan Hanya dengan Kuasa salib Yesus Di Golgotha Yang sudah mati Buat saya Dan buat Bapak Ibu Ya Itu yang Kemudian Nah kemudian juga Kita harus Percaya Ya Dan kita harus Menyangkal ego kita Setiap hari Itu tadi Berhubungan dengan ego Pikiran yang sia-sia Pikiran yang merasa Ya Memiliki Sebagai penguasa Nah itu Itu yang membuat orang Berkembang Merasa Gue nih yang punya kuasa Ini kan Hak saya Ini kan Harga diri saya Nah kalau Kita Tidak bisa Mengalahkan itu Maka Yang berikutnya Akan dibumbui Oleh si iblis Ya kan Lakukan ini Lakukan itu Lakukan ini Nah maka terjadilah Kejahatan-kejahatan Yang tidak pernah Kita pikirkan Tidak pernah Kita bayangkan Bapak Ibu Nah jadi Oleh itu Pada pagi hari ini Saya hanya singkat Ya untuk Sampaikan firman Tuhan Buat kita Dan Mari Bagaimana caranya Kita bisa Untuk Mengalahkan Ataupun menginjak Ularan kelejengking tadi Kuasa-kuasa Kegelapan Roh-roh jahat Apapun itu Bahkan termasuk Pikiran kita Perasaan kita Nah itu tadi Karena dibilang Lidah yang Berbelit-belit Itu juga disimbolkan Ular Bapak Ibu Jadi jangan Kita salahkan Roh-roh jahat Bukan Sekarang Berhala-berhala itu Bukan lagi Di gunung-gunung Di gua-gua Dan di Pohon-pohon besar Tapi berhala kita Sekarang yang paling kuat Adalah di hati Dan pikiran kita Ya Bagaimana kita Menanggapi Seseorang Misalnya Bila ada seseorang Katakan dia Berkata Tidak Ya katakan menurut kita Mungkin kurang pas Gitu ya Tapi kalau Kita tidak bisa Segera Move on Bahasa sekarangnya Kita ambil Sikap Oh iya Mungkin Beliau sedang panik Mungkin beliau sedang ada masalah Nah Kalau kita tidak segera Bisa mengambil keputusan itu Maka kita akan terpengaruh oleh Kuasa-kuasa kegelapan Ya Kita akan terpengaruh Di bumbu-umbui lagi Dari samping kiri kanan Ah iya kan begini Kan begitu Kan begini Nah kalau itu yang berkembang Maka kita akan Menjadi Hamba Setan Hamba iblis ya Dalam Roma 6 Ayat 13 Dikatakan Dan janganlah kamu menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu Kepada dosa Itu sudah jelas Dosa itu apa Itu tadi Keinginan-keinginan dunia Keinginan-keinginan pikiran kita Bahkan berhala-berhala ya Bapak Ibu ya Jadi firman Tuhan pagi hari ini Ya sangat singkat buat kita Tapi Satu hal yang kita harus tahu Bahwa Kerajaan Kegelapan Dan tipu daya itu Itu dikuasai oleh iblis Ada ular di sana ya Nah tapi kita anak-anak Tuhan Sudah dikuasai oleh Kuasa Ataupun kerajaan kebenaran Itu kerajaan Allah Itu yang harus kita pahami betul Jadi kita bisa mematahkan Hal-hal yang tidak baik Kita bisa Untuk mengikuti Mana yang baik Mana yang tidak Dan jadilah kita berkat Buat keluarga kita Buat anak-anak kita Ya Jadi kalau Tuhan itu Mencari Orang Yang punya hati Untuk menyembah dia Tetapi Iblis mencari Apa yang kita berikan Sebagai penyembahan kita Ya Saya Bapak Ibu masih jelas Mungkin kemarin Kesaksian Ibu Apa Elisabeth itu ya Nah Anaknya sampai Dibawa oleh Kuasa kegelapan Kesebuah danau Dibandikan Itu kenapa Ya karena Iblis itu Dia pengen mencari Penyembahan Apa Ya Ya itu anaknya Mau Tapi untung Karena sudah di dalam Tuhan Maka anaknya selamat Bisa kembali Nah kalau tadinya Tidak di dalam Tuhan Anaknya Maka itu bisa jadi korban Seperti itu Oleh karena itu Mari kita proteksi Keluarga kita Kita proteksi Anak-anak kita Dan kita Harus ceritakan ini kepada mereka Saya Bapak Ibu Kesaksian Saya kemarin sudah cerita ya Kami juga di keluarga itu Masih ada berhala Seperti itu Waktu itu ya Pada waktu itu Dan kami sepakat Kami putuskan Dan kami sudah buang Nah tapi itu pun Saya tetap ceritakan Sama anak-anak Saya bilang bahwa dulu Nenek mau yang keren Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oleh karena itu Itu selalu Jangan sampai Ada seperti itu Kembali Misalnya kan sekarang ini Ada juga orang-orang Seperti itu Banyak ya Kamu mau ini ya Mau Apa Usahanya lancar ya Nah Kan seperti kata Ibu Elizabeth juga Mau naik jabatan Pergi Ke orang pintar Katanya ke dukun Mau usahanya lancar Dagangannya Pergi Ke orang pintar Bukan datang kepada Tuhan Tapi itu punya tumbal Bapak Ibu Dia minta sesuatu Dia minta Ya kalau Sempat itu terjadi Oleh karena itu Bapak Ibu Pagi hari ini Kita diingatkan Jangan lagi berhubungan Dengan kuasa-kuasa Kegelapan Roh-roh jahat Tapi terutama juga Pikiran kita Mari kita serahkan Pikiran kita Hati kita Kepada Tuhan Sehingga Tuhan yang mengajari kita Apa yang harus kita lakukan hari ini Apa yang kita perbuat hari ini Dan kemudian juga Anak-anak cucu kita pun Kita ajarkan Jangan coba-coba Main-main Yang seperti itu Banyak juga sekarang Anak-anak Karena Maaf ya Tidak puas Tidak puas Tanda kutip Mereka Kecewa mungkin Dengan kehidupan keluarga Orang tua yang sering Cekcok Atau broken home Sehingga anak pergi ke dukun Ya saya juga punya kesaksian Untuk itu Ponakan saya Kena seperti itu Dia pergi ke dukun Ternyata si dukun ini Salah memberikan Dia minta bagaimana Biar dia Jadi anak yang sabar Tapi yang dikasih Bagaimana dia menjadi Anak yang Apa namanya Jadi Beringas Jadi liar Jadi jahat Akhirnya jadi korban Bapak Ibu Jadi jangan coba-coba Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita Sebenarnya Lewat pandemi ini Ini adalah Peringatan besar Dari Allah Buat kita semua Buat manusia Bahwa kita Berhubungan dengan Tuhan Kita bertanggung jawab Pada Allah Pace to pace Ya Ini sudah menandakan Jadi tidak perlu Kita tanya kepada dukun Tanya orang pintar Tapi kita sendiri Datang kepada Tuhan Tidak lagi dibatasi Kalau zaman dulu Untuk bersembayang Untuk berdoa itu Harus lewat Nabi Ya Kita baca di Musa Itu pada bangsa Israel Nanti Musa kumpulkan dulu Apa yang mau didoakan Baru pergi dia Berdoa Temu Tuhan Sekarang kan tidak Kita dimana saja Kita bisa berdoa Dimana saja Kita bisa mematahkan Kuasa kegelapan Dimana saja Kita bisa menengking Iblis Dimana saja Kita bisa menginjak Ular dan kalah jengking Kalau kita Berhubungan Atau terkoneksi Dengan Tuhan Jadi di pelan 4 jam Tidak pakai Libur Allah tetap bekerja Rukunus Tetap bekerja Sampai hari ini Menertai kita Ada dalam hati kita Dan kita percaya Ada kuasa Ada otoritas Yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Untuk menjalani Itu semuanya Jadi sekali lagi Sebagai Ayat emas Buat kita pagi hari ini Yaitu Yakobus 4 Ayat yang ke-7 Di situ dikatakan Karena itu Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka Ia akan lari Kepadamu Amin Untuk firman Tuhan Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Terima kasih Buat anugerah Yang kau berikan Tuhan Bagi setiap kami Kami tahu Tuhan Hari-hari ini Hidup kami Tuhan Banyak dipengeruhi Oleh pikiran kami Perasaan kami Bahkan lingkungan Sekitar kami Tuhan Dan juga Tuhan Jika masih ada Tuhan Kuasa-kuasa kegelapan Kuasa-kuasa Si iblis Kuasa-kuasa Roh-roh jahat Yang Ada di sekitar kami Bahkan mungkin Pernah kami Berhubungan dengan mereka Pernah kami Meminta tolong Kami mau Bersama-sama Pada pagi hari ini Kami datang kepada Tuhan Kami mau tengking Kami mau palahkan Kami mau Bersepakat Untuk Mengatakan Itu tidak ada lagi Kuasa di dalam Hati kami Dalam pikiran kami Bahkan dalam Tumbuh kami Di dalam nama Yesus Kristus Tidak ada lagi Kuasa-kuasa Kegelapan Tidak ada lagi Kuasa-kuasa Dunia yang menguasai kami Tapi biarlah Kuasa Allah saja Itu yang tinggal Dalam hati Dan pikiran kami Oleh roh kudusmu Engkau yang memampukan kami Ya Tuhan Sehingga Bapak Hidup kami Semakin hari Semakin berkenan Di hadapan Tuhan Kami jadi berkat Buat keluarga kami Buat lingkungan kami Dimanapun kami berada Terima kasih Bapak Buat firman yang singkat Pada pagi hari ini Bahwa kami percaya Tuhan Bersama dengan Yesus Kami bisa Menginjak Ular dan kalah jengking Kami bisa mengalahkan Kuasa-kuasa kejahatan Bahkan pikiran dan perasaan Kami yang sia-sia Pikiran negatif kami Kami kalahkan Kami mau Letakkan Hanya di bawah Otoritas Allah Di bawah otoritas Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Raja Atas hidup kami Terima kasih Bapak Buat pagi hari ini Terima kasih Buat partisipan Yang setia Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Pribadi lewat pribadi Jika pada hari-hari ini Tuhan Kami mungkin Punya masalah Bapak Bapak Engkau tolong kami Tuhan Engkau berikan kami Jalan keluar Sehingga kami Tuhan Boleh semakin hari Semakin Mengandalkan Tuhan Dan juga Bila pada hari-harinya Ada yang sakit Ada yang sedang Mengalami kesusahan Karena hubungan Yang kurang harmonis Dengan keluarga Dengan orang tua Dengan anak-anak Dengan siapapun Kami juga Tuhan Mau bawa ke dalam tangan Pengasihanmu Biar Engkau yang bekerja Melawat kami semua Sehingga Bapak Kami Tuhan Boleh Dengan sukacita Kami boleh Dengan senang hati Setiap hari Kami berkomunikasi Dengan Tuhan Kami tidak mempunyai Hambatan Untuk bisa melakukan Tugas kami Dan berkat Tuhan Mengalir atas hidup kami Terpuji Engkau ya Tuhan Pada pagi hari ini Sekarang Sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah mengucap syukur Dan kami berdoa Biarlah Engkau yang Memeteraikan firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam hati kami Bapak Dan kami Akan keluar menjadi Pemenang Anak Allah Yang tinggal bersama Dengan Tuhan Kami pemilik Kerajaan surga Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Engkau Baik Tetap baik Dan sangat baik Terpuji Engkau sekarang Sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Kami bersyukur Dan kami berdoa Haleluya Amin Amin Jadi sebelum Saya berikan kesempatan Pada yang lain Kita sekarang Hidup dalam Zaman Kaskarnia Waktu Yesus Dalam dunia Itu Zaman Taurat Jadi Tapi dalam hal ini pun Sudah aku Dalam dunia sekarang ini Ada dua macam Kekristenan Yaitu Satu Kekristenan hanya sekedar nama Kristen by name Karena keturunan Orang tua Kristen Jadi dia otomatis Kristen Tapi tidak punya Pemahaman yang jelas Nah Kalau orang seperti itu Hanya Kristen sekedar nama Tapi bukan Kristen yang sesungguhnya Ini masih bisa Dikuasai oleh Roh jahat Karena Tidak ada penghuni Ya Tapi kalau Kristen tadi Yang tadi memang Kristen yang Orisinil Dia sudah Membuka dirinya Menerima Yesus Kristus Yaitu Pribadi Yang sesungguhnya Tinggal dalam dirinya Maka dia tidak bisa Dikuasai oleh Roh jahat Cuman pikirannya yang Bisa Tapi Rohnya tidak Nah satu ayat yang saya bisa Tambahkan ya Butyari Matus 12 Ayat Dia katakan Apabila Roh jahat keluar Dari manusia Ia pun Mengembara Ke tempat-tempat Yang tandus Mencari Perhentian Tetapi Ia tidak Mendapatnya Lalu ia berkata Aku akan kembali Ke rumah Yang telah Kutinggalkan itu Maka Pergilah Ia Dan mendapati rumah Itu Kosong Bersih Tersapu Dan rapi Teratur Artinya Disini tidak ada firman Sama sekali Ya Tadi kita bisa Tumpah orang Tidak ada firman Kita tanya Ada tidak firman Tuhan Renungkan Tidak ada Ya Nah tapi disini Lalu ia keluar Dan mengajak Tujuh roh lain Yang lebih jahat Daripadanya Dan mereka masuk Dan berdiam Disitu Maka akhirnya Karena orang itu Lebih buruk Daripada Kadanya semula Demikian juga Akan berlaku Atas angkatan Yang jahat ini Jadi Saya Punya pandangan Sudaraku Ini pandangan Yang saya bisa Dapatkan Di lapangan Kalau orang Kristen Yang sungguh-sungguh Bukan hanya Sekitar nama Hanya Dalam Aral jiwanya Dia dipengaruhi Dipengaruhi oleh Roh jahat Tapi orang itu Masih bisa Mengusir Masih Menolak Dan sebagainya Karena Dia punya Otoritas itu Karena Tuhan Katakan Aku telah memberikan Kamu Kuasa Otoritas I give you Authority To trample on Serban and Scorpion Artinya Kenapa Serban Kenapa Nggak bilang Snake Karena Serban itu Adalah Kembalan Iblis Yang dari Mulanya Ya Itu maksudnya Disini Jadi Tuhan Yang memberikan Itu Saat Kapan Kita Betul-betul Digenapi Mendapatkan Kuasa itu Ketika Kita Percaya Yesus Kristus Sudah Mengambil Alih Hukuman Dosa Kita Di kayu Salib Kita Percaya Kuasa Salib Itulah Yang Bekerja Dalam Diri Kita Sehingga Tidak Ada Tempat Bagi Iblis Lagi Untuk Bisa Merasuk Kita Nah Ini Pengalaman Di lapangannya Saya Bisa Memperhatikan Itu Makanya Salah satu Juga Tuhan Memanggil Saya Itu Mengusir Orang Jahat Dari Seseorang Dan Itu Pernah Saya Pertikkan Juga Nah Kalau Orang Yang Sudah Menerimis Kristus Dalam dirinya Yang sungguh-sungguh Ada firman Dalam dirinya Itu Gampang Misalnya Karena Alam Pikirannya Mungkin Tadi Pikir-pikiran Yang Kurang Baik Itu Kita Tinggal Arahkan Saja Kita Bimbing Kepada Firman Tuhan Dan Bisa Lepas Tetapi Kalau Orang Ini Hanya Kristen Hanya Sekedar Nama Tapi Tidak Memahami Sama Sekali Yesus Kristus Sudah Mati Bagi Dirinya Menyerahkan Nyawanya Mengambil Alih Hukuman Dosa Manusia Dan Ini Masih Bisa Masih Bisa Dikuasai Raja Kenapa Rumah Itu Bersih Tidak Berpenghuni Apa-apa Tidak Ada Firman Sama Sekali Tidak Firman Karena Tidak Firman Memang Gampang Raja Masuk Jadi Itu Gambarannya Supaya Kita Memahami Yang Mana Dikuasai Yaitu Orang Kristen Yang Orisinal Yang Betul-betul Ada Firman Dalam Hatinya Itu Hanya Dipengaruhi Dalam Alam Pikirannya Itu Saja Alam Pikirannya Tapi Orang Yang Hanya Kristen Sekedar Nama Saja Karena Keturunan Itu Masih Bisa Dirasuki Oleh Kuasa Iblis Kenapa Rumah Itu Bersih Maka Roh Jahat Itu Akan Membawa Temannya Lagi Semakin Susah Orang Itu Nah Maka Jangan Kaget Saudaraku Kok Ini Orang Kristen Kok Bisa Dirasuki Dikuasai Kemungkinan Besar Dia Belum Membuka Dirinya Kepada Pribadi Yesus Satu-satunya Tuhan Dan Selamat Yang Tinggal Dalam dirinya Ada yang menuntun Dia Nah Makanya Kita Dalam Komunitas Diperlok Ini Ya Tuhan Mau memberikan Kita Punya Pengalaman Bertambah Tambah Sehingga Kita Ini Punya Potensi Yang Besar Sehingga Kita Menjadi Pelayan Tuhan Yang Handal Dan Luar Biasa Dipakai Tuhan Dimanapun Kita Berada Baik Di Medan Baik Polis Baik Di mana Tapi Tuhan Makin Dasar Jadi Bukan Soal Meri Organisasinya Tapi Benar-benar Kita Memahami Dengan Benar Kita Mengandalkan Hiskis itu Adalah Penguasa Tunggal Dalam diri kita Kita Pasti Mengalami Kemenangan Nah Itulah Satu Kesaksian Yang Saya Bisa Lihat Di Lapangan Bagaimana Tuhan Bekerja Memimpin Hamba-hambanya Sehingga Terlihat Bagaimana Penyertaan Tuhan Sekarang Saya Berikan Kepada Kita Mungkin Ada Yang Punya Kesaksian Tinggal Buka Maiknya Silahkan Ada Yang Kita Mungkin Punya Pengalaman Pribadi Dalam Pelayanan Boleh Buka Maik Silahkan Pak Lamstar Silahkan Pak Lamstar Tadi Ayat Firmanya Berapa Yang terakhir Marcus Berapa Tadi Yang terakhir Saya Baca Yang saya Baca Matus 12 Ayat 43 Sampai Kepada 45 Pak Ya Itu Pak Ya Ya Baik Baik Oke Makasih Pak Ya Jadi Makasih Firmannya Pada pagi hari ini Kita Belajar Mengenal Apa Isi hati Tuhan Melalui Perkataannya Di dalam Firman ini Jadi Saya Tadi Menikmati Firman Ini Dan Saya Baca Mulai Dari Awal Bahwa Bagaimana Awalnya Tuhan Mengutus Murid-muridnya Mengutus Kita Bapak Ibu Kita Yang ada Saat ini Mengutus Kita Untuk Pergi Jadi Ini Salah Satu Juga Model Kita Yang dikasih Tuhan Pagi Hari Ini Karena Apa Karena Tuhan Kasih Kuasa Kepada Kita Meminjak Pula Kita Dikasih Tuhan Otoritas Untuk Pergi Seperti Pagi Hari Ini Kita Belajar Menikmati Tuhan Jadi Saya Baru Paham Ketika Kita Sudah Mau Masuk Kelapangan Kita Sudah Mau Melayani Maka Tuhan Beri Modal Kepada Kita Luar Biasa Modal Ini Dari Tuhan Karena Tuhan Sudah Janji Apa Yang Sudah Kamu Buat Maka Akan Saya Sampaikan Kepada Itu Kamu Apa Yang Sudah Mereka Terima Oleh Perbuatan Maka Aku Menerimanya Demikian Bapak Aku Di Sorga Kata Tuhan Jadi Artinya Ketika Tuhan Sudah Beri Kepada Kita Sebuah Kuasa Apa Yang Baik Menurut Kita Baik Menurut Yesus Baik Menurut Bapak Terima kasih Buat Firmannya Pagi hari ini Masalah Kesaksian Saya Bersyukur Bapak Ibu Bagaimana Tuhan Yang Menopang Hidup Saya Semua Aktivitas Perjalanan Saya Hari ini Kembali Menikmati Tuhan Dalam Kehidupan Saya Saya Bersyukur Menyertai Semua Perjalanan Sampai Sehat Semua Jadi Yang Pasti Tuhan Baik Bapak Ibu Sangat Baik Terus Kita Semangat Kita Karena Saya Bersyukur Bapak Ibu Dengan Belajar Setiap Hari Ini Semua Firman Tuhan Saya Catat Jadi Ada Di Dalam Letop Saya Ini Sudah Ratusan Jadi Saya Memimpin Saya Artinya Semakin Kita Bisa Mengenal Jadi Tidak Lewat Saja Kalau Saya Bapak Ibu Karena Terbatas Pikiran Saya Ini Jadi Saya Betul Belajar Semakin Jelas Rule Kita Dengan Tuhan Dimana Oh Begini Saya Mau Katakan Saya Bersyukur Dengan Bapak Tuhan Yang Hebat Kita Bisa Sharing Panglaman Masing Masing Jadi Terus Kita Setia Bersama Dengan Tuhan Apapun Keadaannya Terima Kasih Bapak Ibu Semua Ini Kesaksian Saya Yang Terpujilah Tuhan Kita Tuhan Amin Sekarang Kutiyar Mimpin Selanjutnya Selanjutnya